Di tengah gugatan pasangan pil presnya, Anies Baswedan Muamim Iskandar ke Mahkamah Konstitusi. Partai Pengusung Nasdem mengakui kemenangan Prabowo Subianto, Gibran, Rakabumingraka. Analis politik menilai, meski koalisi pemerintahan Prabowo Gibran perlu mayoritas di parlemen, kekuatan oposisi tetap diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang. Dua sikap berbeda ditunjukkan kubu pasangan pemilihan Presiden Anies Baswedan dan Muamim Iskandar. Bila capres-cawapresnya menggugat pil pres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, Partai Pengusungnya Nasdem sudah mengakui kemenangan rival politiknya Prabowo Subianto, Gibran, Rakabumingraka. Proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah maka hasilnya bermasalah pula. Dari mulai aspek kebijakan, kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran, Rangabumingraka sebagai pemenang pil pres tahun 2024. Adegan kontras dalam satu kubu pemilihan presiden 2024 terjadi pasca Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu 20 Maret malam. Pengakuan Nasdem atas kemenangan Prabowo dianggap sebagai bakal masuknya Nasdem ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Dan Prabowo membutuhkan kekuatan mayoritas di parlemen untuk mengegolkan kebijakan-kebijakannya selama periode 2024-2029. Nah dalam konteks Pak Prabowo membangun kekuatan tadi soal gemoy gitu ya, koalisi gemuk gitu ya, ini menjadi sebuah kenisayaan. Kenapa? Kalau kita misalkan lihat walaupun KPU belum mengumumkan ya, konversi kursi ya, dipilih gitu. Tapi kalau saya simulasikan gitu, kemungkinan besar empat partai parlemen yang di koalisi Indonesia Maju, kemungkinan besar itu suaranya paling 42-45% kekuatan di parlemennya. Maka sebuah kenisayaan, sebuah kebutuhan untuk mengambil partai-partai yang di luar KIM itu. Artinya pihak-pihak yang kalah di pemilu, seperti Nasdem tadi. Jadi kalau Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak Silopalo, itu sebuah kenisayaan. Karena memang Pak Prabowo membutuhkan partai-partai untuk membangun koalisi gemoy tadi, koalisi gemuk tadi, koalisi besar. Karena itu, kalau nanti misalkan komposisinya, kekuatan di KIMnya itu lebih kecil, pemerintahannya dibandingkan dengan oposisi, kan berbahaya. Maka kebijakannya, termasuk janji-janji kampanye tidak akan realisasi di parlemen. Namun demikian, komposisi mayoritas di parlemen pendukung Prabowo sebaiknya memberikan juga kekuatan buat oposisi. Lantaran oposisi menjadikan pemerintahan Prabowo bisa jadi lebih seimbang dan demokratis. Pemerintahan yang kuat ditopang oleh koalisi yang besar. Ya walaupun katakanlah koalisi besar itu bisa 60 persen, tidak harus 80 persen. Nah di saat yang sama, kita juga membutuhkan kekuatan oposisi yang kuat dan langguh. Karena kita begini, di Indonesia ini tidak sanggup atau tidak banyak partai politik yang mengambil sikap oposisi yang berani. Kenapa? Karena susah, menderita, dikerjai. Kedipnya sudah berpengalaman 10 tahun jadi oposisi. Iya, kasusnya dicari-cari, gitu kan. Nah ini menjadi persoalan. Tapi kita selalu mengingatkan bahwa ada check and balances penting. Karena kalau nanti parlemennya dikuasai, terlalu dominan oleh kekuatan koalisi gemuk itu juga menjadi persoalan. Jadi kita seimbang saja ada check and balances itu, sehingga demokrasi itu berjalan sesuai dengan koridornya ke depan. Saat ini, di dalam koalisi Anies Muhaimin, baru Nasdem yang memberikan sinyal merapat ke kubu Prabowo. Bila terjadi, maka kekuatan Prabowo di Senayan mayoritas dengan kekuatan oposisi Prabowo yang juga kuat sebagai penyeimbang politik. Tim Liputan, Kompas TV